Judul film yang gak cocok jadi film romance Hitler mati di nganjuk Nomor 2 Mamo si manusia lumba-lumba Nomor 3 Bandung via puncak Trajek Itu tulisan di bus ya Oke para warga jangan lupa untuk subscribe channel youtube nya Noiz Sekarang Kali ini beda nih ada video juga Dengan tangan saya menjulurkan Nanti ada audionya juga Selamat datang di podcast Bapak Bapak banget Yang diisi oleh kami Bapak Bapak Aidy Dan Brad Pitt Ini podcastnya tentang AP sih pak Banyak yang nanya kan Aduh nanti ini bercanda-canda Bapak Bapak Saya kasih tau ya Itu betul Jadi intinya disini kita bakal Cerita-cerita pengalaman kita masing-masing Mungkin ada yang sedih bahagia Kebanyakan sedihnya Lihat aja mukanya Mumpung ada videonya Nanti bagi-bagi pengalaman kita masing-masing Banyak banget ceritanya yang mudah-mudahan Ada manfaatnya Ada manfaatnya Kayaknya Mungkin-mungkin Aduh muncet lagi Gak janji Padahal tadi gue bilang beda ya Terlepas kita emang belum terkenal ya Jadi mesti memperkenalan diri Dan apa namanya Kayaknya para warga juga belum apal-apal nih suara-suara kita nih Sembari ngapalin suara kita nih Yang suara saya kan beda banget nih Jadi awal-awal kita perkenalan diri Sembari ngomong bilang Judul film yang gak cocok jadi film romance Judul film yang gak cocok untuk film romance Oke Romance Romance Oh salah denger Romance Semerbak bunga pasir Teg kucing ya Teg kucing Jodul film yang gak cocok jadi film romance Hitler mati di nganjuk Nomor dua Mamo si manusia lumba-lumba Nomor tiga Bandung via puncak Trajek Itu tulisan di bus ya Jadiin film aja Jadi dua jam nonton orang nyetir ASMR ASMR Sopir bis Aduh Orang nyetir ASMRnya kayak gimana Suara ini Suara lipatan tangannya yang gesek Terakhir Terakhir cintaku ada di rawa gembong Yuk gimana yuk Sayang laki apa Pak biasanya kan Saya kan suka banget nonton film ya Dan bapak tau saya jadi Brad Pitt Iduh gak enak banget ya Terus 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 Tapi saya lagi gak pengen jadi aktor nih Saya pengen jadi director Deni Stradara Main drama yuk Ayo Ya udah siapin scriptnya Ayo kita makan aja yuk Abis ini abis ini Ada makanan Banyak ya Dari 21 nih Dari cafe nya pak Ada yang finger food Yang saya tau namanya itu apa Apa itu Soy garlic Korean chicken Abis olahraga nih pak Kenapa emang Cafe Ada banyak nanti kita cobain ya Tadi saya lupa ngawarin Oke Setelah darah Siap ya Ya Aduh feeling gue gak enak nih Iya Dari tadi gue mah Drama action comedy Oke Di sebuah desa yang kecil dan tenang Dari kejauhan terdengar suara bebek Silahkan pak menabilir Bebek gimana sih Bebeknya bebek dua tak Wek wek arah king Kamu nyebut brain Nah gak boleh brain Boleh gak apa-apa dong Wek wek binatang-binatang apa yang lagi nggak kenapa-napa bebek aja ada Hans Morgan tapi hulu si bual-buali atau biasa dipanggil si bule si bule diperankan oleh pamunawir dia sedang menikmati kopinya ini garlic soy garlic korean kopi kopi kurang deket Pak dia sedang menikmati kopinya kopinya masih panas panasnya 38 derajat udah masuk kategori demam dikompres dong untuk kopi udah masuk wah ini kopi saya nih sepertinya kena kopi tiga lapan aduh akars gimana nih si bule melompat waww si bule gigit granat lempar ke rumahnya sendiri memantul masuk ke rumah dia sendiri si bule memperingati joli dan boni eh joli boni eh apaan jangan gitu loh peringati perayaan rumah lo udah meledak masih sopan eh joli boni rumah gua nih mukanya udah hitam boni Pak ya ngomong-ngomong tadi kan saya sebagai istradara nih seru juga ya kalau ngomongin film ya apa namanya apalagi pengalaman-pengalaman nonton bioskop oh gue jarang lagi jarang nonton bioskop kalau saya sering banget tuh Pak ada nggak pengalaman-pengalaman Bapak yang unik dan aneh ya seperti muka Bapak pada saat Bapak nonton bioskop kalau gue tadi jarangnya kalau gue bukan jarang nontonnya tapi jarang-jarang dapat kejadian aneh sekali sih waktu itu pernah nggak pernah merhatiin ini kan gua nggak pernah merhatiin tiket sama studio kan nonton lagi rame-rame sama anak sama istri udah tua udah mau ke toilet mau toilet wah gua keluar aja deh tuh terus gua lupa nontonnya dimana pokoknya untuk ke toiletnya tuh agak cukup jauh makasih juga agak cukup jauh terus gua nggak nggak apa akhirnya nyampe ke toiletnya masuk lagi wah gua tadi studio berapa handphone lagi di dalam karena gua tinggal disana lagi di lagi dimainin sama anak gua buat nggak nonton dia dia mainin handpe gue tinggal aja di rumah tiket juga ada tiket juga ada disana gua masuk aja ke salah satu video karena kayaknya tadi ini wah filmnya beda gua lupa lagi-lagi nonton apa soalnya anak gue yang nonton terus ya gua inget-inget lama banget gua di luar gua kemana tadi udah nggak ada yang jaga juga soalnya kan kalau udah film udah mulai tengah kan 3 studio gua masukin baru bener udah gitu doang sih kalau saya ada nih Pak apa tuh saya pengen ini pondisinya saya pengen deketin calon istri saya gimana cara oh lagi ngedate nih ngedate gimana caranya dimata dia seorang ada nih saya ajak ke yang 21 yang mahal tuh dimana tuh di di kokas apa eh bukan di di mall gede dah pokoknya dia saya sayang ayo kita nonton gitu ayo nontonnya mahal ya kamu payah ya kamu masa baru tahu gitu nggak gitu sih dia tahu gua kaya sayang rambut aja meranggar dulu masih banyak terus abis itu ayo nonton dimana udah kebayang nih wah ini pertama kalinya aku akan menggandeng tangannya dia eh pas kedalam bangkunya pisah tengah-tengahnya ada gitu kan buat naro makanan jauh banget jadinya gandeng-gandeng mahal nih ngomong-ngomong bioskop dari tadi ya kita saya mau jadi sutradara ya kayaknya nggak berbakat tapi bakalan saya ulang sih karena lu nyiksa terus tadi ngomongin pengalaman gitu ya jadi inget nih kemarin saya baru nonton trailer film Shotgun Wedding eh gue juga nonton tuh seru banget itu asli yang main jello ya aduh ya iya terus saya udah nih menyediakan nih untuk tamu ya ini nanti silahkan bapak-bapak apa namanya boleh di coba ini coba ini ini semua dari dari 21 21 cafe ya yui pak tahu nggak donat yang paling indah apa ini macar-maja ini donat macar-maja iya macar-maja kampung banget ya kampung banget asli ntar dulu kalau ngomongin ngomongin ini ya popcorn sekarang tuh berarti nggak cuma asli nama manis doang ya iya ini yang 21 ada balado baru nih balado pak nggak ada tulisannya iya cobain aja dulu sabar iya galak banget nih iya iya dia mau ngebungkus orangnya menggairahkan sekarang ya waduh menggairahkan tari perut tari perut iya iya oke iya balik lagi janji deh ntar boleh dimakan nih saya sengaja sih biar nana nih kayak ini ya ada tamu disugin tapi kok diajak ngomong mulu iya iya nanti pak silahkan pak pak ini gua nyobain yang korean soy chicken iya ini saus yang banyak hahaha lu coblok enak banget itu pedes coba dulu coba dulu ini lebih dari setara ayamnya lu kasih saus enak kan lu mau nggak percaya iya udah nonton semua kan udah ya yang kemarin kan yang baru rilis kemarin kan iya jadi tuh itu lucu ya gua nonton apa namanya dari awal tuh wah nih gua udah dibangun setupnya gitu ya terus dihancurin dan ceritanya tuh jadi ini ada suami istri eh apa calon pas calon penganten dia mau nikahan di ini di pulau iya iya terus ada ceritanya lucu banget tuh sampe ngundang mantannya orang kaya naik helikopter hahaha ini ya Lenny Klawis Lenny Klawis Lenny Klawis Lenny Klawis Lenny Klawis Lenny Klawis satu sarung ninju satu gitar iya 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 Lenny Klawis bener keluarga besarnya gitu ya terus ini yang pokoknya kan namanya Monica lu pasti ada aja cobaannya gitu ya tapi yang ini cobaannya berat pak kenapa woi perompak perompak tiba-tiba parkir ya gua sangka nih itu kan biasanya kalau nikahan suka manggil artis ya wah di sleep note oh iya topengnya kayak topeng sleep note satu ya di trailer bener yang duri-duri itu perompak iya ini film jenrenya drama komedi kan ada actionnya juga sih kayaknya ada lempar-lempar granat tembak-tembakan tembak-tembakan terus ini saya ngerasa nih bakalan ini film kayaknya lucu banget deh dan cocok nontonnya gua gak mau sama lu semua nontonnya sama istri aja karena itu bisa bonding ya karena kita oh sayang lihat dulu Alhamdulillah kita gak kayak mereka ya gerbang-tembak-tembakan yang orang iya iya dan ini apa namanya dari yang buat ini pak The Proposal itu sama Peace Perfect The Proposal gua suka banget wah lucu banget gitu yang Sandra Bullock iya yang Ryan Reynolds ya wah itu lucu sih jadi kebayang gak tadi kita ngomongin trailernya doang ya dan gua yakin isi filmnya pasti lebih seru deh iya bener jadi bapak-bapak ya udah pasti nih kalau gua sih bakalan nonton yang pasti juga kayaknya kalau kita berempat harus sama pasangan judugnya misa-misa ya gimana sih maksudnya iya maksudnya jangan kita doang laki-laki gitu kagak enak kamu bapak doang iya jadi nonton karena kemarin udah tayang tanggal 28 ya dan ekslusif cuma ada di 21 oke 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 21 doang nih 21 doang siap siap enaknya kalau sambari nonton sambari ngapain yuk boleh makan sekarang boleh makan sekarang nah ya selamat menikmati